Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Oh ini pemain ini Ketika saya terpilih masuk Suratin tahun 1986 Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Sebenarnya itu sangat berat mbak Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Iya, jadi waktu itu memang saya sengaja gak mau tanda tangan kontrak waktu itu Karena saya mau tunggu ini, mau diangkat apa enggak Kalau mereka gak angkat ya Tapi kalau mereka angkat, saya tanda tangan kontrak Nah kebetulan itu pas musim baru Saya udah dua kali bertanding Saya udah dua kali bertanding Tapi saya belum taken kontrak Harusnya kan berarti saya pemain yang gak Ilegal berarti kan Gak legal ya Nah itu juga momen saya untuk keluar Saya bilang kalau begitu caranya saya akan lapor Karena saya belum tanda tangan kontrak Tapi ternyata mereka udah seng sendiri Itu di sana Dan saya tahu orangnya itu siapa yang seng Ya itu masa lalu Jadi sangat berliku-liku untuk datang ke Jakarta Piala Asia Piala Asia, sebelum Piala Asia ada Piala apa? Tiger Tapi waktu itu kalau gak salah pelatihnya Coach Nandar Dia pengen lihat katanya ada pemain persma Bagus gelandang Tapi waktu itu saya gak dikasih untuk uji coba sama mereka Karena kita mau main 3 atau 4 hari Iya ke depannya Jadi mereka gak kasih Akhirnya mereka gak lihat Saya waktu itu gak terpantau Tapi berikutnya mereka lihat Di persma, oh ini Akhirnya saya kepanggil lagi untuk seleksi Piala Asia itu 96 itu? 96 Ya paling bangga ya Terpilih lah masuk di squad Untuk persiapan kita tesnya di Itali Orang kampung kalau naik pesawat Baru ke Eropa Luar biasa Atau kebanggaan itu Jadi itu yang gak pernah saya lupakan Ketika saya terpilih itu Desenya di luar negeri gitu Di Persia Tim 2 musim Kemudian saya ke Persi Kota 4 musim Habis dari Persi Kota ke Persija 3 musim Habis itu ke Produta Semusim balik ke kampung Ke Bolmong 1 musim Habis itu sudah selesai Sebelumnya memang Waktu saya di Persma Kita sempat jumpa sama Persi Kota Waktu ada Piala Yusuf di Hujung Pandang Kita semifinal sama Persi Kota PSM sama PKT kalau gak salah Dan kita udah ketemu situ Dan saya gak tahu Mungkin mereka lihat saya main Waktu itu Dan saya di Timnas Ketika saya ke Persija Tim Ketemu juga sama Persi Kota kan Main Kita sempat menang Main di Cilodong Kita kalah waktu itu Setelah saya 2 musim di Persija Tim Ada tawaran dari Persi Kota Untuk mereka Untuk mereka Mau lihat gitu Jadi saya ikut disitu Ikut di Persi Kota Jadi saya pengen keluar Tapi akhirnya Coach ED yang berusaha untuk Ngurus surat-surat saya Akhirnya saya Oke Bebas di Persija Tim Iya Ke Persi Kota Iya karena tim besar aja kan Mbak Sebenarnya dari Persi Kota juga Udah itu cuma Karena di Jakarta Orang kan Kalau di Jakarta Semua mata tertuju ke Ibu Kota Sebenarnya saya 2000 habis dari Persi Kota itu Saya hampir berkostim Persita Karena ketika saya Dipanggil Persija Saya ikut latihan berapa kali Habis itu saya tandakan kontrak Pas pulang ke rumah Malamnya ditelepon sama Coach Agus Waktu itu Agus Suparman Yang pelatih Persita Saya bilang Aduh Saya udah duluan disana Pas saya baru sampai Di depan rumah Telepon Nah kamu mau disini Waduh Saya bilang Saya udah duluan Saya bilang Udah sayang Padahal saya kenal semua Pemain-pemain Persita Waktu itu Jamannya Uci Giman Pingin sebenarnya Waktu itu Ketika waktu itu Dari Persi Kota Hampir 2005 itu Hampir sebelum saya ke Persija Cuma terlambat aja itu Belum jodohnya Soalnya Iya Tahun 2009 2009 itu Saya tiba-tiba ditelepon ke CRD Padahal waktu itu Kompetisi memang sudah berakhir Tapi saya ambil kursus Jadi saya 2008 ketiga di Menado itu Kompetisi berakhir Ada kursus saya ikut Tapi masih nasional kan C nasional Setelah di Perdua Duta Habis Saya ikut kursus saya 2009 B Ikut lagi Setelah itu Mau main apa enggak Tiba-tiba Coach CRD Telepon Sleman juga Nawarin saya Waktu itu Ngobrol lah Sama istri Bagaimana ini Masih mau main Atau Ini ada tawaran Di Persija lagi Jadi asisten Coach CRD Ngobrol sama istri Saya bilang Ya sudah Kalau memang kamu sudah Mau jadi asisten Ya sudah Belajar saja Dari sana Mulai lagi dari nol Akhirnya kita Oke Kita pilih untuk Ikut Coach CRD Untuk Jadi asisten di Persija 2009 Pertama jadi asisten Pelatih Dulu sempat Coach CRD kan Waktu saya di Persija kota Coach CRD sering Ngantar saya Nunggu bus di Perapatan kantor Iya saya Karena saya rumah di Jakarta kan Di Rauh Mangun Dia sering Habis latihan Dari panah rum Itu Karena rumahnya kan Di Liga Jadi Satu arah gitu Dia singgah Dia bilang Kamu kursus aja Pelatih Saya bilang Saya gak mau pak Jadi pelatih Waktu itu ya Saya bilang Saya gak mau jadi pelatih Tapi tiba-tiba Pas Di Mnado Karir udah mulai turun Ada kursusnya Kok jadi Pingin menjadi pelatih Akhirnya ikut Ikut-ikut Ya sampai sekarang Akhirnya Tuhan Semua pemain Semua pemain-pemain Bintang disitu Tapi Syukur Karena saya juga Mantan dari situ Jadi gak terlalu Apa ya Keki lah Begitu Gak terlalu Gak terlalu Apa Rasa minder Karena Saya bagian dari situ juga Cuma Saya Pertama itu kan Jadi asisten Harus punya Stopwatch Ini cerita lucu ini Disuruh saya Pemanasan kan Sama Coach CRD Paling pemanasan kan Ya 12 menit 10 menit lah Hujan mbak Saya pakai Stopwatch Tiba-tiba Stopwatchnya Hilang semua Angka-angkanya Saya Bingung Saya Udah berapa menit Ini Akhirnya Coach CRD bilang Udah bisa Udah boleh Udah selesai itu Pemanasan Udah selesai Cukup katanya Karena Stopwatchnya Coach CRD gak tau Akhirnya cari Stopwatch yang Lebih bagus karena Kena hujan Habis semua Itu pertama itu Pertama kali saya jadi Asisten disuruh Iya Lucu banget Di Persija Satu musim aja Waktu itu Tapi setelah itu Saya Diajak Baru 2014 Iya Yang Liganya berhenti itu kan Disitu Jadi dua kali di Persija Ke Arema Ke Arema Ke Persebaya Ya Abis itu 2011 2012 Ke Arema 13 Persebaya 14 Yang Persija lagi 17 Ke Sriwijaya Tadinya Ke Malaysia Harusnya Karena Saya udah Tandatangan kontrak Di Surabaya itu Sama Coach CRD Udah Tinggal satu minggu Mau Berangkat ini mbak Tiba-tiba Ada berita Dari Farm Malaysia sana Federasi Malaysia Bahwa Kalau Pelatih dari luar Harus A Waktu itu Saya baru B Akhirnya Batal Harusnya ikut juga Kesana Iya Saya ke Sriwijaya Sama Coach Widodo Waktu itu Pas musim itu TSM ya Eh bukan ya Itu 2016 Kali 2016 Iya 2016 kan Iya TSC 2016 itu TSC mulai Saya kan Ikuti kan Coach Widodo Sama itu Asistennya Gak ada ini Saya Coba melamar gitu Ke Coach Widodo Dia bilang tunggu Nanti dia kasih kabar Ternyata Disana Mereka terima juga Saya Jadi kerja Tapi Akhirnya kita cuma kerja Berapa bulan juga Iya Dikeluarin juga Coach Widodo dikeluar Kita juga Dikeluarin juga Saya dipanggil lagi Untuk U19 Coach Widodo ke Bali Setelah selesai itu 2017 Di akhir musim Coach CT balik Untuk persiapan musim depan kan Coach CT balik lagi itu Saya disitu lagi Jadi nyambung situ Dari Coach Widodo U19 Nyambung ke Coach CRC Saya juga Ya saya selalu Apa ya Kerja Kalau saya Sebagai asisten Saya selalu bekerja Untuk Head Coach Itu aja prinsip saya Saya gak bekerja Kemana-mana Saya bekerja Untuk Head Coach Itu prinsip saya Saya akan bekerja Maksimal lah Untuk Head Coach Gak kemana-mana Saya juga Pengen sih Sebenarnya Mencari tahu Tapi Cuma dengar-dengar gitu Katanya Ya udah Tau lah gitu Katanya Apa yang Coach RD Mau Dibilangin gini aja Saya udah tahu gitu Untuk apa Bertimbangannya Pertama Saya sih Memang waktu itu Ketiga keluar dari Coach RD kan keluar Saya juga Karena saya asisten Dia yang pakai Jadi saya juga tahu diri Sebenarnya kesempatan Untuk jadi kepala Pelatih kepala Saya udah banyak kali Kesempatan Coach RD Waktu di Sriwijaya mundur Saya juga ikut Kalau saya bertahan Saya yang pegang Tapi Saya bukan Tipe orang yang begitu Karena saya mikir Suatu saat Ya saya akan Jadi pelatih kepala Tinggal waktunya aja Waktu ditira Juga gitu Ada kesempatan Untuk jadi pelatih kepala Tapi saya gak mau Coach RD bilang Jangan Kamu harusnya begitu Saya bilang Saya gak bisa Pak Kalau jadi kayak gitu Saya gak bisa Kecuali Bapak gak ada Saya itu ya Boleh Setelah mundur Saya kayak Ada perasaan Pingin di persita gitu Ada perasaan Saya pasti Bisa diterima di persita Tapi saya gak tahu Mungkin di elite Pro Atau di asisten Tapi saya Ada keyakinan Saya akan Ke persita ini Eh tiba-tiba Satu minggu setelah itu Coach Widodo Telepon saya Coach Gak Udah Gak ditira lagi Saya bilang Iya kok Sudah gak Saya mundur kok Gak kok Coach RD saya bilang Oh gak Saya bilang gak Saya Masih di tanggarang Baru ditawarin Mau kok persita Oh saya bilang Oh mau sekali Saya bilang Saya bilang Saya mau sekali Karena Itu yang Saya bilang Sebelumnya Saya Ada rasa Kayaknya Ada jodoh gini Di persita Saya gak tahu Mungkin karena Pas persita Lolos itu Saya Orang tenggerang Saya pikir Saya ada Kesempatan besar Untuk masuk Di persita ini Karena saya juga Punya Laisen kan Punya Laisen A Saya Saya udah A Kalau saya Melabar Pasti Apa ya Rasa Optimis itu Ada gitu Untuk masuk Di skot persita itu Tapi saya gak tahu Kalau di Di senior Atau Tapi Pasti saya bisa Karena Kita Kalau kita Sebagai asisten Biasanya Itu penilaian Langsung Dari head coach Kalau head coach Mungkin Gak cocok Gak mungkin Dia akan milih Itu Mungkin Karena dia Udah rasa cocok Sekaligus juga Waktu Tim nasional Sama-sama Kita Dia tahu lah kita Saya bagaimana Mungkin itu Pertimbangannya Kalau Kepemain sih Saya gak ada Itu kendala Karena Sebagian besar juga Pemain-pemain itu Saya kenal kan Jadi Gak masalah lah Tapi kalau Kepelatih Saya harus Beradaptasi dengan Coach Moktar Coach Gandul Coach Mukti Karena Mereka Pertama kali kan Ketemu saya Jadi Saya Belajarlah Belajarkan mereka Semua juga Kalau Coach Widoro Saya udah tahu Si orangnya Gak sulit Gak sulit Gak sulit Karena Sepak bola kan Ya itu-itu aja Kan kita Iya Untuk tim Untuk tim Untuk tim Ya yang pertama Itu Harus Managementnya Harus bagus Karena itu Menyangkut ke tim Pembayaran gaji Karena pengalaman-pengalaman Saya juga gitu Gaji telat Atau Ada unsur politik Disitu Itu yang Bisa menghancurkan tim Itu Karena udah kejadian Saya selamanya Gak ada masalah Karena Bener loh Saya bukan Karena saya ada di Persita Tapi Saya melihat ini Luar biasa gitu Mereka memanage Kita ya Walaupun Tidak Tidak apa ya Tidak Mengumbar-ngumbar Gede-gede Tapi Mereka selalu Memenuhi Apa yang mereka katakan Gitu Dan juga kita lihat Kalau di Luar teknis Lihat aja Ruang ganti Stadion Luar biasa Saya bilang Benar luar biasa Saya bilang Mereka mau Membangun satu Sistem yang Baik gitu Untuk Sepak bola ke depan Jadi bukan Untuk Persita aja Tapi Mereka ingin menunjukkan Loh Begini loh Kalau urus sepak bola Harus punya ini Ini Fasilitas ini Ini Gitu Yang saya lihat Saya ingin jadi pelatih kepala Karena Sebagai Seorang pelatih Kalau Belum jadi pelatih kepala Kayaknya Belum Belum Apa ya Belum jadi pelatih Yang benar-benar pelatih Jadi kalau sudah Pegang tim Pegang sendiri Kita bisa Apa ya Kita bisa Berkreatif Dengan ide-ide kita sendiri Karena kalau Kita jadi asisten Paling kita kasih masukan Ke head coach Coach mau terima Apa enggak Yang penting kita kasih masukan Tapi kalau kita jadi pelatih Kita yang pegang kendali Kita bisa keluarkan Ide pengalaman kita Serta Pembelajaran-pembelajaran kita Pengen juara Kalau jadi pelatih Pengen jadi juara Pegang sendiri Jadi juara Itu Puncaknya Puncaknya Semenjak saya 2001 di Persi Kota Saya sudah lihat Wah gila ini Persita Kita kalau main sama Persita Mau tuan rumah Mau tamu Tetap Sporternya Persita Itu yang selalu Jadi kalau seorang pelatih Atau seorang pemain Kalau ketika ada Sporter yang datang banyak Itu menjadi motivasi Untuk selalu berbuat Yang terbaik Dan saya orang tanggerang Bukan orang menado Saya jadi orang tanggerang Karena KTP-nya tanggerang Mancing Mancing Tapi di laut Bukan di Bukan yang di Empang Kalau di empang Kita sudah tahu Ikannya segede gini Tapi kalau di laut Kita tidak tahu Ikan apa yang memakan Umpan kita Saya belum pernah sih Mancing di daerah sini Di laut Belum pernah pengen Jadi mancing Tadinya saya Sebagai orang tua Tentunya pengen anak saya Ngikut jejak saya Tapi setelah Kesini-sininya Mereka makin dewasa Saya tidak bisa Untuk Apa ya Monopoli saya Untuk memaksakan Kehendak saya Dan saya biarin aja Tapi kalau yang Anak yang pertama Itu sempat sih Ikut SSB Tapi gak lama Dia yang Saya lihat Sekarang dia Di futsal Tapi kalau yang kecil Dia pengen Main volley katanya Saya sebagai orang tua Sama Maknya ya sudah Biarin aja Karena Yang penting positif Mereka bisa Apa Mengembangkan Bangkat mereka Ya kita Hanya Dorong aja Mereka Yang penting Positif aja Ya kalau Untuk Tim Kita kan dari Liga 2 Tetapi Sebenarnya Di Sepok Bola itu Strata itu Tidak terlalu Apa ya Tidak terlalu Bagaimana Karena Karena Kualitas pemain Indonesia Kalau menurut saya Rata-rata air aja 11-12 aja Beda-beda tipis aja Tapi bagaimana Mereka untuk Menunjukkan di lapangan Karena itu Kualitasnya Kualitasnya Tidak terlalu Beda-beda jauh Jadi ketika Pemain Mau dari Liga 2 Ketika kita Sudah ada Di Liga 1 Ketika kita Selalu tampil Maksimal Di setiap pertandingan Tidak ada Yang Bisa Menjadi Superior Di sesuatu Tim Sempatannya Untuk memenangkan Pertandingan Selalu sama Pertama Tim kita kan Banyak Pemain muda Memang Ada senior Satu dua orang Tapi memang Untuk meramu Tim Harus Ada senior Sama junior Karena kalau Kita pakai Junior Semua juga Mereka Belum berpengalaman Tinggal bagaimana Kemistri Kemistri Antara Pemain Yang baru Datang Dengan Pemain Yang sudah Memang Dari Liga 2 Karena Pemain Liga 2 Yang saya lihat Mereka Sudah tahu Kemistrinya Sudah tahu Mereka Satu sama lain Sudah tahu Tapi pemain Yang datang Itu Mereka harus Cepat beradaptasi Terus Mereka harus Cepat beradaptasi Dengan Pemain-pemain Yang ada di sini Dengan gaya Permainan Di Liga Indonesia Saya bilang Dari 2001 Itu luar biasa Sporter Persita Selama Empat musim Saya main Di Persikota Ketiga main Lawan Persita Luar biasa Luar biasa Dan saya tahu Sangat fanatik Dan Sebagai pelatih Tentunya Kita Suka sekali Kalo lihat Ketika tim kita Bertanding Kemudian Sporter selalu ada Dan itu terbukti Ketika kita main Away di Persikabo Luar biasa Tapi sayang kita kalah Itu aja Mudah-mudahan Untuk Pertandingan-pertandingan berikut Kita akan berikan hasil yang terbaik Buat fans Joss Pertandingan berikut